Sebagai pesawat dengan harga yang murah, namun memiliki kemampuan tinggi di antara kompetitornya, Sukhoi memang dapat memikat negara-negara yang tidak mau totali menggunakan alutsista buatan Amerika 100%. Bahkan sebelum kebijakan Catsa diberlakukan, Sukhoi menjadi salah satu perusahaan pesawat tempur yang paling banyak penjualannya setelah Lockheed Martin. Sukhoi juga mampu membuat perusahaan-perusahaan penterbangan Eropa sulit mendapatkan pelanggan karena harga pesawatnya yang memang jauh lebih murah. Maka wajar saja di Asia Tenggara cukup banyak yang menggunakan Sukhoi sebagai tulang punggung angkatan udaranya, tak terkecuali Indonesia dan Malaysia. TNI AU tercatat lebih dulu menggunakan Sukhoi dibanding TUDM. Namun belakangan, ada cara yang cukup berani yang dilakukan oleh Malaysia sehingga saat ini pesawat Sukhoi mereka menjadi varian Sukhoi paling canggih di dunia. Melansir dari Defense Studies yang juga melansir dari Defense Security Asia, tentara udara di Raja Malaysia atau TUDM mulai menggunakan pesawat tempur multi-role combat aircraft Sukhoi Su-30MKM buatan Rusia pada tahun 2007 dan pada ketika itu, pesawat tersebut langsung diakui sebagai pesawat tempur paling canggih di Asia Tenggara. Tentara udara di Raja Malaysia memiliki 18 buah pesawat Sukhoi Su-30MKM yang dibuat oleh Irkut Corporation, di mana varian ini sangat unik yang tidak akan didapati dalam varian Sukhoi negara lain. Sebenarnya varian Sukhoi Su-30 milik Malaysia ini lebih kurang sama dengan Sukhoi Su-30MK-1 buatan India. Hanya saja TUDM menggunakan beberapa sistem Perancis, di mana India juga menggunakan sistem buatan Israel. Selain Perancis, sebenarnya ada anak perusahaan SAP di Afrika yang menyematkan juga Missile Approach Warning System atau MAWS-300 dan Laser Warning System kepada pesawat Sukhoi Su-30MKM TUDM. Inilah yang menjadikan TUDM ternyata sangat superior dibanding Sukhoi-Sukhoi lainnya. Ada satu perangkat lagi yang menjadikan Sukhoi milik Malaysia sangat superior, yakni adalah penyematan perangkat Targeting Port Democles. Targeting Port ini adalah peralatan yang amat penting bagi pesawat-pesawat tempur manapun. Banyak analis menilai penggunaan Democles Targeting Port ini menjadikan pesawat Sukhoi Su-30MKM yang setara dengan pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation. Inilah yang kemungkinan membuat TUDM cukup bisa menegakkan kepala saat kita membeli Rafale. Kegunaan utama Democles Targeting Port ini adalah dilengkapi dengan laser design-nya terjarak jauh, naflir yang berintegrasi, kamera beresolusi tinggi, dan kompatibel dengan pathway dan bom-bom panduan laser, sistem persenjataan menggunakan panduan gambar, dan berbagai sistem persenjataan udara-keudara, panduan laser, GPS, INS Democles. Democles juga berkemampuan untuk melakukan pemantauan terhadap objek of interest di daratan dengan menghantarkan gambar secara terus menerus dan berbagi kepada pemantau stasiun radar darat terdekat. Nah bagaimana menurut kalian? Apakah kita perlu juga membuat Sukhoi-Sukhoi kita seperti mereka? Silahkan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!